Season 242, Jade Alam Mistik Teknik pedang raksasa lapis baja emas itu kuat dan siluet berjubah putih tidak mampu menahannya secara langsung. Namun, cahaya pedang siluet berjubah putih itu mengandung jejak kedalaman dan kelembutan yang menangkis pedang raksasa lapis baja emas itu. Ini sudah bisa dianggap sebagai pertempuran antara dua dewa sempurna. Awalnya, Su Zimo memiliki peluang tertinggi untuk mendapatkan manual tiga giyok murni. Siapa yang mengira bahwa setelah Ying Tian dan Lang Kian Kian mengungkapkan kartu as mereka, tidak ada orang lain yang memiliki kesempatan. Su Zimo berdiri jauh dan tidak berani mendekat dengan sembarangan. Baik itu raksasa lapis baja emas atau siluet berjubah putih, dia bukan tandingan mereka berdua. Gerak kaki misterius yang baru saja dia lepaskan juga merupakan sesuatu yang tanpa disadari dia gunakan di saat-saat putus asa. Sekarang, jika dia harus menggunakannya lagi, dia tidak akan tahu bagaimana melakukannya. Dentang, dentang, dentang. Raksasa lapis baja emas dan siluet berjubah putih bertukar pukulan terus-menerus. Cahaya pedang menyala dan bunga api terbang ke segala arah saat niat membunuh memenuhi udara. Ledakan. Gelombang kejut dari pertukaran mereka menyebabkan meja batu runtuh. Manual tiga giyok murni terbang dan gulungan bambu terbentang. Mata Ying Tian dan Lang Kian Kian berbinar. Hampir pada saat yang sama, raksasa berbaju emas dan siluet berjubah putih mengulurkan telapak tangan mereka, satu meraih satu sisi gulungan bambu sementara yang lain memegang pedang dan bertabrakan dengan keras. Ledakan. Kedua pedang bertabrakan dan kekuatan luar biasa meledak, mengirim dua siluet mundur pada saat yang sama. Dengan suara robekan, bukle tiga giyok murni di udara tidak dapat menanggung beban berat dan langsung terbelah menjadi dua di bawah pengaruh dua kekuatan. Raksasa lapis baja emas mundur ke sisi Ying Tian dengan setengah dari manual tiga giyok murni. Siluet berjubah putih kembali ke sisi Lang Kian Kian dengan separuh lainnya dan menyerahkannya. Huff. Ekspresi Ying Tian jelek saat dia memegang setengah dari manual tiga giyok murni. Dia telah menderita kerugian besar kali ini. Tidak hanya dia tidak mendapatkan harta seperti benih bodi, dia hanya mendapatkan setengah dari manual tiga giyok murni. Alis Lang Kian-Kian sedikit berkerut dengan sedikit penyesalan. Tetapi ketika dia memikirkannya lagi, mendapatkan setengahnya lebih baik daripada kembali dengan tangan kosong. Selanjutnya, dengan setengah dari manual tiga giyok murni ini, dia bisa berdiskusi dengan Ying Tian untuk menggabungkan keduanya dan mengolahnya bersama, mencapai situasi yang saling menguntungkan. Masalah ini tidak mendesak dan bisa dibicarakan panjang lebar. Melihat situasinya sudah beres, Su Zimo bersiap untuk pergi. Meskipun dia tidak mendapatkan buku giyok tiga yang murni, dia telah memperoleh banyak dari perjalanan ini, termasuk benih bodi dan banyak harta lainnya, yang sangat membantu untuk kultivasinya. Tepat pada saat ini, Ying Tian tiba-tiba berbalik, memelototi Su Zimo, tidak repot-repot menyembunyikan niat membunuh di dalam hatinya, suaranya dingin, Su Zimo, saatnya untuk menyelesaikan permusuhan dari lenganku yang terputus. Lang Kian-Kian juga berbalik dan melihat Su Zimo di dekatnya. Putra mahkota dan putri mahkota sama-sama ingin membunuhnya pada saat yang bersamaan. Status mereka mulia, dan meskipun mereka telah menghadapi banyak bahaya sejak mereka mulai berkultivasi, mereka belum pernah dipukuli dengan begitu menyedihkan oleh seorang kultivator dari alam kultivasi yang sama. Selain itu, ini berada di bawah situasi di mana mereka berdua telah bergabung, dan kultivasi lawan mereka adalah dua alam kecil lebih rendah dari milik mereka. Jika mereka membiarkan Su Zimo meninggalkan tempat ini hidup-hidup, itu akan menjadi aib bagi mereka berdua. Jika memungkinkan, Ying Tian bahkan ingin membunuh orang-orang yang tahu tentang masalah ini, Jin Yu dan Lin Luo. Tiba-tiba, bagian yang rusak dari buku Giyok 3 yang murni di tangan Ying Tian dan Lang Kian-Kian memancarkan cahaya ilahi. Sinar cahaya ilahi ini memancarkan kekuatan kuat yang secara langsung merobek kekosongan di sekitar mereka berdua, menyebabkannya runtuh dan membentuk lubang hitam yang gelap dan dalam. Ini adalah Ying Tian dan Lang Kian-Kian tercengang. Terowongan Spasial Seru Ying Tian dengan suara rendah saat dia bereaksi. Pada saat berikutnya, lubang hitam memancarkan kekuatan hisap yang kuat, menyeret Ying Tian dan raksasa lapis baja emas ke dalamnya. Tidak! Ying Tian berteriak, mencoba berjuang bebas. Sayangnya, sudah terlambat. Terowongan Spasial secara bertahap melahapnya dan raksasa lapis baja emas, menghilang dari pandangan. Di sisi lain, Lang Kian-Kian dan sosok berjubah putih juga tersedot ke dalam terowongan Spasial, menghilang dari Aula. Dalam sekejap mata, ruang tertutup, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun, hanya ada tiga orang yang tersisa di Aula. Su Zimou, Lin Luo, dan Jin Yu. Baik Su Zimou dan Lin Luo mengerutkan kening termenung. Mata Jin Yu berkedip saat dia melihat sekeliling. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan Su Zimou sendirian, belum lagi Su Zimou dan Lin Luo bekerja sama. Baru saja, Jin Yu sangat waspada terhadap niat membunuh yang menentukan dari Su Zimou, takut Su Zimou akan bereaksi dan membunuhnya di sini. Dia mengeluarkan jimat teleportasi dari kantong penyimpanannya dan merobeknya menjadi beberapa bagian. Huff, buku Giyok 3 yang murni, itu hanya penipuan. Jin Yu meludahkan beberapa kata sebelum sosoknya menghilang ke dalam terowongan spasial, meninggalkan tempat ini. Hanya Su Zimou dan Lin Luo yang tersisa di Aula. Keduanya bertukar pandang, tertawa tanpa sadar. Baru saja, buklet Giyok 3 yang murni itu seharusnya tidak nyata. Su Zimou merenung, seharusnya itu hanya jimat teleportasi raksasa. Setelah Ying Tian dan Lang Kian-Kian merobeknya menjadi beberapa bagian, mereka dikirim secara terpisah. Saya tidak tahu kemana mereka pergi. Lin Luo mengangguk, jika buku Giyok 3 yang murni itu tidak nyata, lalu di mana itu? Harusnya masih di sini. Su Zimou merenung sejenak sebelum berkata, ada kira-kira tiga kemungkinan. Pertama, seperti yang dikatakan Jin Yu sebelum dia pergi, ini mungkin hanya penipuan, lelucon yang dimainkan oleh Kaisar Abadi Chen Mu. Tentu saja, saya tidak setuju dengan ini. Kaisar Abadi Chen Mu mengalami begitu banyak masalah dan meninggalkan harta yang begitu berharga di aula, tidak perlu bercanda dengan buku Giyok 3 murni yang paling penting. Lin Luo berkata, kemungkinan kedua adalah apa yang baru saja saya katakan, bahwa buklet itu masih ada di sini. Su Zimou mengangguk. Bagaimana dengan kemungkinan ketiga? Lin Luo bertanya. Su Zimou berkata, kemungkinan ketiga adalah Ying Tian dan Lang Kian Kian diteleportasi ke lokasi buku Giyok 3 yang murni. Lin Luo tiba-tiba mengerti dan berkata dengan lembut, itu mungkin. Tidak peduli apa, mari kita cari tempat ini dulu. Su Zimou tertawa. Bahkan jika saya tidak dapat menemukan buku Giyok 3 yang murni, istana raksasa yang dibangun seluruhnya dari batu roh esens ini sudah merupakan keuntungan besar. Keduanya berpisah dan mencari Aula selama setengah hari, membalikkan seluruh Crystal Hall, tetapi masih tidak dapat menemukan jejak buklet. Keduanya berkumpul lagi dan datang keluar Crystal Hall. Lin Luo tersenyum pahit, saya khawatir Anda benar, Ying Tian dan Lang Kian Kian diteleportasi ke lokasi buklet. Su Zimou terdiam. Lin Luo menghela nafas, sayang sekali, buklet di atas meja batu seharusnya menjadi milikmu, tapi itu direnggut oleh mereka berdua. Pada saat ini, Su Zimou dan Lin Luo tiba-tiba merasakan kekuatan misterius dan kuat melonjak di sekitar mereka. Setelah beberapa saat pusing, keduanya benar-benar melarikan diri dari alam rahasia. Segera setelah itu, alam mistik menyusut dan mengembun di depan mata mereka, berubah menjadi bola cahaya hijau yang melayang dan berhenti di depan Su Zimou. Bab 2412 Apa ini? Lin Luo secara naluriah mengulurkan telapak tangannya dan mencoba menyentuhnya. Tepat ketika telapak tangannya menyentuh bola cahaya hijau, dia merasakan sakit yang tajam dan buru-buru menarik kembali telapak tangannya. Lin Luo memandang Su Zimou di sampingnya dan menjulurkan lidahnya. Aku tidak diizinkan menyentuh benda ini. Su Zimou juga terlihat sedikit bingung. Dia menyipitkan matanya dan melihat ke atas. Di dalam bola cahaya hijau, gulungan bambu melayang samar, memancarkan cahaya misterius. Su Zimou mengulurkan tangannya dan meraih bola cahaya hijau. Tidak ada halangan. Segera setelah itu, dia mengambil gulungan bambu dari bola cahaya hijau. Pada gulungan bambu pertama, ada empat kata, jade puriti jade manual. Ini manual jade puriti jade. Lin Luo berseru dengan lembut ketika dia melihat kata-kata di atasnya. Su Zimou mengangguk. Mata Lin Luo mengungkapkan sedikit rasa iri. Rekan Taoisu, manual giyok kemurnian giyok ini jelas telah mengenali Anda sebagai pemiliknya. Ini adalah takdir Anda. Bagaimana ini bisa? Su Zimou sangat senang mendapatkan jade puriti jade manual. Namun, masih banyak hal yang dia tidak mengerti. Mengapa jade puriti jade manual mengenalinya sebagai pemiliknya? Kemana perginya alam mistik tempat mereka berada sebelumnya? Apa hubungan alam mistik itu dengan jade puriti jade manual? Su Zimou menyuntikkan kesadarannya ke dalam jade puriti jade manual dan menerima banyak informasi. Setelah waktu yang lama, dia mengungkapkan ekspresi kesadaran dan bergumam, begitu. Apa yang terjadi? Rekan Taoisu, katakan padaku dengan cepat. Lin Luo tidak mendapatkan manual jade puriti jade. Meskipun dia sedikit kecewa, dia tidak bisa tidak bertanya dengan rasa ingin tahu. Su Zimou berkata, ini melibatkan rahasia dari buku 3 Kemurnian Giyok. Ah! Pada titik ini, Lin Luo tiba-tiba menyela dan menggelengkan kepalanya. Karena ini rahasia, jangan katakan padaku. Meskipun aku penasaran, aku tahu bahwa aku tidak bisa mengorek tentang hal-hal seperti itu. Bukan apa-apa, tidak perlu menyembunyikannya darimu. Su Zimou memandang Lin Luo dan tersenyum. Meskipun tingkat kultifasi Lin Luo lebih tinggi, dia masih muda, dan dia masih memiliki kepolosan seorang gadis muda. Di mata Su Zimou, dia lebih seperti adik perempuan, seperti Xiaoning. Karena latar belakang Lin Luo, Su Zimou secara alami merasa lebih dekat dan lebih percaya padanya. Memikirkan Xiaoning, Su Zimou mau tidak mau merasakan kerinduan. Memikirkan Xiaoning, dia tidak bisa tidak mengingat roh malam, monyet, Lin Suanji, dan teman-teman lama lainnya dari daratan Tianhuang. Su Zimou menatap kekejauhan dengan linglung. Banyak teman lamanya dari planet Tianhuang telah naik. Namun, saat ini, dia hanya berhasil menemukan Yan Bei Chen dan Ming Shen. Tidak ada berita tentang yang lain dan tidak diketahui apakah mereka hidup atau mati. Ketika Lin Luo melihat ekspresi aneh di wajah Su Zimou, dia tidak mengganggunya dan hanya menunggu di samping dengan tenang. Sesaat kemudian, Su Zimou tersadar dari kesurupannya dan menatap Lin Luo di sampingnya, berkata dengan nada meminta maaf. Maaf, aku sedikit bingung ketika memikirkan beberapa teman lama. Kamu kenal ayahku, jadi kamu seharusnya dari daratan Tianhuang juga, kan? Lin Luo mengingat apa yang terjadi sebelumnya dan bertanya. Su Zimou mengangguk. Memang, Lin Luo membungkuk dalam-dalam pada Su Zimou. Rekan Daoizu, tidak peduli apa, terima kasih telah membantu saya mendapatkan eliksir abadi dan memberi saya buah carefree. Su Zimou bergegas maju dan membantunya berdiri, berkata dengan ekspresi serius, cedera yang diderita Kaisar Manusia Senior adalah karena dia menentang hukum langit dan bumi dan dengan paksa turun untuk menyelamatkan manusia di daratan Tianhuang saat itu. Itulah sebabnya dia mengalami serangan balik. Jika bukan karena Kaisar Manusia Senior, saya pasti sudah lama mati dan manusia di daratan Tianhuang akan hancur. Kekuatanku yang kecil bukanlah apa-apa. Petik 2 Setelah jeda singkat, Su Zimou bertanya, bagaimana luka Kaisar Manusia Senior? Apakah perilinglong baik-baik saja? Luka ayah tidak menunjukkan tanda-tanda penyembuhan. Saya tidak yakin apakah eliksir abadi dan buah carefree dapat menyembuhkan luka ayah. Saya hanya bisa mencobanya dan berharap itu berhasil. Lin Luo menghela nafas. Wajah kekanak-kanakannya dipenuhi dengan kesedihan yang tidak sesuai dengan usianya. Dia berkata, Ibu baik-baik saja. Dia selalu di sisi ayah. Lin Luo berhenti sejenak. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Faktanya, cedera Lin Zhan telah menyebabkan kejutan besar di alam abadi Qingqiao. Itu bahkan menyebar di alam abadi Sembilan Awan dan seluruh alam surga. Jika tidak, junior seperti Ying Tian dan Lang Qian Qian tidak akan mengetahuinya. Dampak dari masalah ini sangat besar. Seiring berjalannya waktu, wilayah yang diperintah oleh Lin Zhan menjadi tidak stabil, diganggu oleh perselisihan internal dan agresi eksternal. Jika bukan karena perilinglong, kerajaan surgawi yang besar akan runtuh dan dibagi oleh kekuatan lain di alam abadi Qingqiao. Namun, luka Lin Zhan belum sembuh untuk waktu yang lama. Perilinglong tidak bisa mendukung wilayah sebesar itu sendirian. Tekanan yang dia hadapi semakin besar. Jika Lin Zhan tidak dapat pulih, atau jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, mereka mungkin menghadapi bencana. Perilinglong dan kakaknya tidak pernah menyebutkan hal ini kepada Lin Luo. Namun, Lin Luo tajam dan cerdas. Dia bisa melihat dan merasakan segalanya. Kerajaan surga tempat dia berada mungkin tampak besar, tetapi sebenarnya sangat rapuh. Bahkan gangguan sekecil apapun dapat menyebabkan perubahan yang tak terbayangkan. Ini semua adalah masalah yang agak rahasia dalam keluarga. Meskipun Lin Luo memercayai Suzimo, tidak pantas baginya untuk mengungkapkan hal-hal seperti itu. Terlebih lagi, bahkan jika dia mengatakannya, Suzimo tidak akan banyak membantu mengingat ranah kultifasinya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Lin Luo merasakan kedekatan yang tak dapat dijelaskan dari Suzimo. Bukan hanya karena Suzimo berasal dari daratan Tianhuang. Lebih dari itu, perasaan yang diberikan Suzimo padanya lebih seperti perasaan kakaknya. Ketika Suzimo melihat bahwa Lin Luo bermasalah, dia tidak melanjutkan masalah ini dan berkata, baru saja, saya belum selesai berbicara tentang buku Giyok 3 yang murni. Ying Tian pernah berkata bahwa dalam buku Giyok 3 yang murni, kemurnian tertinggi memurnikan roh, kemurnian Giyok memurnikan tubuh dan teknik pemurnian agung adalah teknik yang sangat unggul. Namun, itu bukan satu-satunya alasan mengapa buku Giyok 3 yang murni dikenal sebagai manual terlarang. Lebih dari itu, setiap buklet sebenarnya adalah dunianya sendiri. Ah! Lin Luo mengungkapkan ekspresi terkejut dan bertanya secara naluriah, lalu, alam mistik tempat kita berada di Just Now sebenarnya adalah. Itu benar, kami berada di buku Giyok Jade Pureones sebelumnya. Su Zimo mengangguk. Buklet Jade Pureones Jade tidak disembunyikan dimanapun di alam mistik, buklet Jade Pureones Jade adalah alam mistik itu sendiri. Surga dan bumi yang terkandung dalam buku Giyok Jade Pureones juga dikenal sebagai surga King Wei. King Wei Heaven adalah eksistensi yang sangat mirip dengan Great Vian Heaven of Emperor Bosun. Orang harus tahu bahwa dunia hanya bisa diciptakan setelah memasuki ranah kaisar. Jika seseorang bisa mengendalikan buku Giyok Jade Pureones sepenuhnya, itu berarti mereka bisa mengendalikan dunia dan surga King Wei. Itu juga alasan mengapa ada legenda serupa. Bahkan jika seseorang memperoleh satu volume dari tiga buku Giyok yang murni, ada kemungkinan besar untuk memasuki ranah kaisar. Tentu saja, mengingat ranah kultifasi Su Zimo saat ini, dia hanya bisa melihat teknik kultifasi di buku Giyok Jade Pureones. Dia tidak bisa membuka surga dan bumi di dalamnya, apalagi mengendalikan surga King Wei. Meski begitu, selama dia memiliki buku Giyok Jade Pureones, dia akan memiliki peluang lebih tinggi untuk memasuki ranah kaisar di masa depan. Selanjutnya, dia bisa mengolah teknik kultifasi yang unggul di buku Giyok Jade Pureones sekarang. Bab 2413 Su Zimo berkata, tes sejati yang ditinggalkan oleh kaisar abadi Chen Mu sebenarnya ada di aula dengan lonceng pagi dan genderang sore. Hanya dengan menerima pembaptisan lonceng pagi dan genderang sore, seseorang tidak akan ditolak oleh buku Giyok Kejelasan Giyok. Lin Luo menyadari. Bahkan jika Ying Tian dan Lang Kian Kian tidak merobek jimat teleportasi dan tidak diteleportasi, mereka tidak akan bisa mendapatkan buku Giyok Kejelasan Giyok. Lin Luo baru saja mencoba menyentuh buku Giyok Kejelasan Giyok ketika dia mengalami serangan balasan. Su Zimo secara kasar memindai melalui buku Giyok Kejelasan Giyok dengan kesadaran rohnya. Dia merasa bahwa metode kultifasi yang direkam di dalamnya bukan hanya metode tempering tubuh yang sederhana, tetapi memiliki kegunaan lain. Namun, itu belum waktunya untuk mengolahnya. Di mana tempat ini? Su Zimo melihat sekeliling dan bertanya dengan lembut. Sebelum dia memasuki buku Giyok Kejelasan Giyok, dia berada di Akademi Kian Kun. Sekarang setelah dia keluar dari buku Giyok Kejelasan Giyok, dia jelas telah tiba di tempat yang tidak dikenalnya. Dia dikelilingi oleh pegunungan yang mengjulang tinggi dan tanaman hijau subur, dan tidak ada lemak. Lin Luo merenung sejenak dan berkata, Jika saya tidak salah, ini seharusnya adalah domain abadi jadeski. Oh! Su Zimo sedikit terkejut. Dia tidak tahu bagaimana Lin Luo bisa menyimpulkan ini. Lin Luo menjelaskan, Sebelum ini, warisan buklet Giyok Teixiao muncul di domain abadi teixiao, jadi buklet Giyok Kejelasan Giyok harus berada di domain abadi jadeski. Setelah jeda singkat, Lin Luo menunjuk sekeliling dan berkata, Selain itu, ada banyak pohon persik di hutan lebat ini. Su Zimo juga baru menyadarinya. Hutan di sekitarnya tertutup rapat dengan pohon-pohon kuno, dan memang ada beberapa pohon persik yang tumbuh di sana, dan jumlahnya cukup banyak. Itu memang terlihat sedikit aneh. Bahkan jika ada pohon persik di hutan kuno yang normal, jumlahnya tidak akan sebanyak itu. Su Zimo sedikit mengernyit dan berkata, Tapi apa hubungan pohon persik ini dengan alam surgawi surga Giyok? Lin Luo memandang Su Zimo dengan heran. Melihat bahwa dia tampak bingung dan sepertinya tidak berpura-pura, dia dengan sabar menjelaskan, Kamu harus tahu bahwa energi unsur di alam surga jauh lebih padat daripada energi unsur di bintang lain. Itu karena ada pohon suci yang disebut pohon dunia di tengah alam surga. Pohon itu mengumpulkan energi dunia dan menghubungkan alam abadi sembilan awan, tanah murni kebahagiaan, dan alam iblis. Su Zimo mengangguk. Di Dragon Abistar, gubernur kota Susi pernah menyebutkan hal ini kepadanya. Tidak buruk. Lin Luo berkata, Tetapi sebenarnya, selain pohon dunia di tengah alam surga, alam abadi sembilan awan, alam elisium, dan alam iblis semuanya memiliki ramuan spiritual dan pohon abadi mereka sendiri. Su Zimo menyadari sesuatu dan berkata, Saya mendengar bahwa alam elisium memiliki tiga pohon suci dan alam iblis memiliki pohon abadi. Lin Luo tersenyum dan berkata, alam abadi sembilan awan juga memiliki pohon abadinya sendiri yang mengumpulkan energi dunia. Ada pohon Black Frost Plum di alam abadi awan ilahi. Dikatakan bahwa ia mengumpulkan energi terdingin di dunia. Ribuan mil di sekitar pohon plum tertutup es dan tidak ada kehidupan yang dapat ditemukan. Ada pohon Willow Abadi di alam abadi King Kiao. Itu selamat dari bencana besar dan terlahir kembali dari kilat. Berbicara sampai di sini, Lin Luo berhenti sejenak, berkata, Baru saja di Crystal Hall, di aula pertama, aku pernah bertarung denganmu karena cabang yang layu. Su Zimo mengangguk, Itu benar. Namun, cabang layu ini ada di tangannya terlebih dahulu, dan Lin Luo tidak terus berjuang untuk itu. Kedua belah pihak berpisah segera setelah mereka melakukan kontak, dan tidak ada konflik yang lebih intens. Lin Luo tersenyum dan berkata, Cabang yang kamu dapatkan sebenarnya adalah cabang pohon Willow Abadi yang patah. Saya mengerti. Su Zimo mengingat adegan itu. Dia telah mengambil cabang karena tubuh asli King Lian memiliki reaksi dan ingin melahap dan memperbaikinya. Tampaknya cabang itu adalah harta karun dengan level yang sama dengan pohon Woriless. Su Zimo berpikir dan berkata, Jadi, kayu abadi di alam abadi Yuksiao adalah pohon persik. Tepatnya, itu adalah pohon persik abadi kuno. Lin Luo berkata, Karena pohon persik keabadian ini, ada banyak pohon dari klan pohon persik di wilayah Jad Siao Celestial Realm. Su Zimo bertanya, Di mana ramuan roh dan hutan abadi seperti pohon plum frost hitam? Saya telah berada di alam abadi awan ilahi selama bertahun-tahun. Mengapa saya tidak melihatnya? Lin Luo tersenyum dan berkata, Hutan abadi seperti itu secara alami tersembunyi di berbagai istana kekaisaran. Mereka dijaga ketat dan dijaga oleh raja abadi dan kaisar kekaisaran. Misalnya, pohon plum beku hitam ada di istana awan ilahi, sedangkan pohon persik abadi jauh di dalam istana Yuksiao. Kami biasanya tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya. Setelah berhenti sejenak, Lin Luo melanjutkan, Namun, berbagai domain surgawi akan mengadakan kompetisi daftar surga mereka sendiri. Pada saat itu, mereka akan mengundang berbagai kekuatan dan jenius untuk berkumpul di istana tir. Mereka mungkin memiliki kesempatan untuk datang berhubungan dengan pohon-pohon abadi ini. Jika kamu bisa masuk ke daftar surga, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan beberapa manfaat dari pohon abadi ini. Kamu harus tahu bahwa pohon-pohon abadi ini dipelihara oleh surga dan bumi dan memiliki spiritualitasnya sendiri. Baik itu daun atau buahnya, semuanya kaya akan esensi dan kuat. Mereka memiliki efek yang tak terbayangkan pada budidaya. Su Zimo mengangguk. Kompetisi daftar surga tidak hanya tentang gelar tetapi juga hadiah dan pengembalian yang murah hati. Saat itu, dia telah memperoleh banyak peluang dalam kompetisi daftar bumi dan bahkan sepenuhnya memperbaiki kuali penindasan penjara. Itulah mengapa dia bisa lolos dari bahaya dan memainkan peran besar di neraka afici. Apa rencanamu? Tanya Su Zimo. Saya ingin kembali ke alam abadi King Kiao sesegera mungkin dan membiarkan ayah saya mencoba dua harta ini untuk melihat apakah mereka efektif. Lin Luo menatap Su Zimo dengan antisipasi di matanya. Jika kamu tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, mengapa kamu tidak mengikutiku ke alam abadi King Kiao? Ayah dan ibuku pasti akan sangat senang jika mereka tahu bahwa seorang teman lama dari wilayah Tianhuang telah naik. Su Zimo telah memperoleh banyak hal kali ini dan akan kembali ke Akademi Qiankun untuk berkultivasi dalam pengasingan lagi. Namun, dia sedikit khawatir ketika memikirkan kaisar manusia dan perilinglong yang terluka parah. Jika dia bisa melihat perilinglong, dia bisa mengajukan beberapa pertanyaan yang telah mengganggunya selama ini. Melihat keraguan Su Zimo, Lin Luo tersenyum dan berkata, tidak perlu terburu-buru untuk memutuskan. Tidak peduli apa, kita harus menemukan formasi teleportasi terlebih dahulu. Jika kita mengandalkan kaki kita, itu akan membawa kita setidaknya 100 tahun untuk mencapai alam abadi awan ilahi atau alam abadi King Kiao. Su Zimo menghela nafas lega dan berkata, itu benar. Lin Luo mengeluarkan peta dari tas penyimpanannya dan dengan hati-hati membandingkannya. Formasi teleportasi yang bisa melintasi alam abadi cukup langka. Di alam abadi awan ilahi, hanya tiga kerajaan surgawi utama, empat sekte surgawi utama, dan istana awan ilahi yang memiliki formasi teleportasi yang serupa. Formasi teleportasi terdekat seharusnya ada di sini. Lin Luo menunjuk ke kota kuno di peta dan berkata, Kota Lang Feng. Su Zimo melihat ke kota kuno dan membacanya dengan lembut. Lin Luo menganggup dan berkata, alam abadi Yuksiao juga dikenal sebagai ibu kota Giyok Putih. Ada sebuah puisi yang berbunyi seperti ini, ibu kota Giyok Putih di langit memiliki dua belas bangunan dan lima kota. Para dewa menyentuh kepalaku dan memberi saya umur panjang. Kota Lang Feng adalah salah satu dari lima kota. Bab 2414. Ibu kota Giyok Putih, lima kota, dan dua belas bangunan. Tiba-tiba, Su Zimo mengingat keterampilan rahasia yang digunakan Lang Kian-Kian dan berpikir keras. Seolah-olah dia bisa membaca pikiran Su Zimo, Lin Luo berkata, teknik rahasia yang digunakan Lang Kian-Kian disebut, ibu kota Giyok Putih. Meskipun Lang Kian-Kian adalah putri dari alam abadi Nefrite, ibunya berasal dari keluarga kaisar dari alam abadi surga Giyok. Itu sebabnya dia tahu teknik rahasia ini. Tidak heran. Su Zimo menganggup. Setelah mengobrol sebentar, Lin Luo mengeluarkan perahu roh dari tas penyimpanannya dan mengundang Su Zimo untuk menaikinya. Kemudian, mereka menuju ke kota Lang Feng. Mereka berdiri di haluan perahu dan melihat ke bawah ke gunung dan sungai di bawah mereka. Itu adalah pengalaman baru bagi mereka. Tak perlu dikatakan, ini adalah pertama kalinya Su Zimo meninggalkan alam abadi awan ilahi. Meskipun Lin Luo lahir di alam surga dan tahu banyak hal, itu juga pertama kalinya dia berada di alam abadi surga Giyok. Apalagi dia lebih muda dari Su Zimo, jadi dia lebih penasaran. Dia melihat sekeliling dengan kegembiraan di matanya. Dalam sekejap mata, mereka telah melakukan perjalanan selama setengah hari dengan kapal roh. Lin Luo menghitung dengan jarinya dan tiba-tiba berkata, sepertinya alam abadi surga Giyok akan segera mengadakan pesta Persik Saturnus. Pesta Persik Saturnus. Su Zimo sedikit terkejut. Lin Luo menjelaskan, pesta Persik Saturnus mirip dengan pertemuan abadi awan ilahi. Ini adalah pertemuan besar para pembudidaya dari seluruh alam abadi surga Giyok. Ini akan diadakan di lima kota, jadi akan sangat meriah. Pada pesta Persik, daftar surga juga akan dipilih. Aku ingin tahu di mana dari lima kota akan diadakan perjamuan keabadian Persik, Gumam Lin Luo pada dirinya sendiri saat dia berpikir keras. Pada saat ini, sebuah kapal perang besar menerobos awan dan terbang dari Cakrawala tidak jauh. Kapal perang itu memiliki panjang puluhan kaki dan tinggi seratus kaki. Itu memiliki tujuh lantai dan tampak sangat megah. Itu bisa dengan mudah menampung ribuan orang. Sekitar kapal perang diukir dengan rune padat, membentuk penghalang pelindung kedap udara. Perahu roh tempat Suzimo dan Lin Luo berada terlihat sangat kecil dan biasa dibandingkan dengan kapal perang. Puluhan sosok berdiri di geladak kapal perang. Orang yang memimpin adalah seorang pria muda. Jubah putihnya bersih, dan dia memakainya dengan cermat. Rambutnya disisir rapi, dan ada pedang panjang berselubung yang tergantung di pinggangnya. Dia terlihat cukup elegan dan romantis. Suzimo melirik ke arah itu. Pria muda di kapal perang itu adalah surga abadi tingkat sembilan. Ada pun yang lain di geladak, basis budidaya mereka tidak terlalu tinggi. Kebanyakan dari mereka berada di tahap Earth Immortal atau Heaven Immortal. Kemanapun kapal perang lewat, itu mengesankan. Tetapi di mata Suzimo dan Lin Luo, itu bukan apa-apa. Lin Luo adalah putri kaisar manusia dan peri Linglong. Setiap tentara pembudidaya yang dia mobilisasi akan jauh lebih kuat dari kapal perang ini. Suzimo berasal dari Akademi Kiankun, yang juga merupakan sekte kelas langit di domain abadi Cakrawala Surgawi. Jika tidak ada ahli imortal yang disempurnakan di kapal perang ini, itu akan menjadi sekte kelas langit. Itu sama sekali tidak menarik perhatian mereka. Orang-orang di kapal perang jelas memperhatikan Suzimo dan Lin Luo. Mata pemuda itu berbinar ketika dia melihat Lin Luo. Dia merenung sejenak, lalu menangkupkan tinjunya dan berkata dengan keras, Rekan Taois, Anda harus menuju ke kota Langfeng untuk berpartisipasi dalam perjamuan persik keabadian, kan? Iya. Suzimo mengangguk sedikit dan menjawab dengan santai. Perjamuan persik keabadian sebenarnya akan diadakan di kota Langfeng. Mata Lin Luo berkedip dengan sedikit kelicikan. Tidak ada yang tahu apa yang dia rencanakan. Pemuda itu tersenyum dan melanjutkan. Saya Liang Yu dari sekte cermin mistis. Jika Anda tidak keberatan, mengapa Anda tidak naik kapal untuk mengobrol? Kita bisa bepergian bersama. Ini. Suzimo ragu-ragu sejenak dan menatap Lin Luo di sampingnya. Lin Luo sepertinya sedang memikirkan sesuatu saat ini dan sedikit terganggu. Pemuda bernama Liang Yu buru-buru berkata, perjalanan ke kota Langfeng pasti tidak akan damai. Rekan-rekan Taois, Anda sendirian. Jika Anda bertemu dengan beberapa bandit jahat, saya khawatir Anda akan mendapat masalah. Akan jauh lebih aman jika kamu bepergian bersama dengan sekte cermin mistis. Suzimo mengerutkan kening. Bandit jahat. Bagaimana mungkin ada bandit jahat di domain abadi Yuksiao? Pada saat itu, Lin Luo tertawa dan berkata, Tentu. Terima kasih atas undangan Anda, Rekan Taois Liang. Suzimo tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Luo, tetapi dia tidak peduli. Dia tetap diam dan berjalan menuju kapal perang dengan Lin Luo. Liang Yu melemparkan seni Dharma, dan penghalang di sekitar kapal perang sedikit bergetar. Sebuah celah muncul, cukup untuk dilewati Suzimo dan Lin Luo. Setelah menaiki kapal perang, Suzimo menilai Liang Yu. Pemuda itu tampaknya tidak memiliki niat buruk. Namun, tatapannya menyapu Lin Luo dari waktu ke waktu. Bagaimana saya harus memanggil Anda, Rekan Taois? Liang Yu bertanya dengan ekspresi lembut dan senyuman. Suzimo hendak berbicara ketika Lin Luo tiba-tiba berkata, Saya Suzimo, dan dia Lin Zimo. Kami adalah sahabat Tao. Eh, sudut mulut Suzimo berkedut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Meskipun Lin Luo masih muda, dia sangat berhati-hati. Dia tampaknya memiliki beberapa keraguan dan tidak mengungkapkan nama aslinya dan latar belakang. Secara alami, Suzimo tidak akan mengambil inisiatif untuk menunjukkannya juga. Setelah mendengar kata-kata, Rekan Tao, sedikit kekecewaan melintas di mata Liang Yu. Namun, dia dengan cepat kembali normal dan bertanya, Jika saya tidak salah, kalian berdua harus menjadi pembudidaya keliling, kan? Betul sekali. Lin Luo mengangguk. Liang Yu merenungkan reruntuhan pasir dan berkata, Jika kalian berdua tidak keberatan, kalian dapat bergabung dengan sekte cermin mistisku. Mistik mirror sek dianggap agak terkenal di domain mistik jadeklut ini. Bisakah kita berdua? Lin Luo tampaknya tidak percaya dan bertanya dengan ragu-ragu. Tentu saja. Liang Yu buru-buru mengangguk dan berkata, Meskipun guru tidak ada di sini, sebagai kakak tertua dari sekte cermin mistik, saya dapat menerima murid atas nama guru. Saya akan membawa kalian berdua terlebih dahulu. Rekan Tao Isu, jika Anda memiliki pertanyaan tentang kultivasi Anda di masa depan, Anda dapat datang dan bertanya kepada saya. Perasaan aneh muncul di hati Su Zimo. Meskipun Liang Yu memanggilnya sebagai Rekan Tao Isu, matanya menatap Lin Luo saat dia berbicara. Bagaimanapun, sepengetahuan Liang Yu, nama Lin Luo adalah Su Luo. Ini, Lin Luo tampaknya sedikit ragu-ragu. Di belakang Liang Yu, kultivator lain dari sekte cermin mistis berkata, ini adalah kesempatan hidup Anda untuk mendapatkan bimbingan kakak senior. Anda harus memahaminya dengan baik. Kakak senior sudah menjadi pembangkit tenaga listrik nomor satu di sekte cermin mistis kami. Kamu pasti akan membuat nama untuk dirimu sendiri di Pesta Persik Saturnus dan mendapat peringkat di papan peringkat surga. Hmm, Su Zimo sedikit mengernyit. Jika Liang Yu adalah pembangkit tenaga listrik nomor satu di sekte cermin mistik, maka sekte cermin mistik agak terlalu lemah. Bagaimana sekte mistis semacam itu bisa agak terkenal di jade klut mistik domain? Atau mungkinkah Liang Yu hanya meniup trompetnya sendiri? Tentu. Lin Luo setuju sambil tersenyum dan berkata, Terima kasih, kakak senior Liang Yu. Bab 2415 Melihat bahwa Lin Luo telah setuju, Liang Yu diam-diam senang. Dia telah jatuh cinta pada Lin Luo saat dia melihatnya. Meskipun dia sedikit kecewa mendengar bahwa Lin Luo memiliki mitra kultivasi, dia dapat mengatakan bahwa gadis ramping dan anggun ini masih murni. Selama dia mengundang mereka berdua untuk bergabung dengan sekte, akan ada banyak kesempatan untuk berinteraksi di masa depan. Menurut pendapat Liang Yu, terlepas dari kultivasi, pembawaan, identitas, atau status, dia jauh lebih unggul daripada sarjana berjubah hijau yang tampaknya lemah itu. Perjalanan masih panjang. Jika dia bisa mendapat peringkat di Heaven Roll dan menjadi terkenal di Jade Firmamen selama Pesta Persik Saturnus, apakah gadis ini tidak akan tergoda? Suzimo tahu bahwa Lin Luo pasti punya rencananya sendiri untuk ini, jadi dia tidak menghentikannya. Dia tetap diam dan tidak memiliki rasa keberadaan. Di mata orang banyak, Suzimo secara alami jauh lebih rendah dibandingkan dengan Liang Yu yang anggun. Lin Luo berpura-pura mengobrol dengan Liang Yu lebih lama sebelum berkata dengan nada meminta maaf, Kakak Liang, aku ingin tahu apakah ada tempat untuk beristirahat di sini. Kami telah melakukan perjalanan jauh ke sini, dan kami sedikit lelah. Ya ada. Liang Yu buru-buru menganggup dan secara pribadi membawa Suzimo dan Lin Luo ke sebuah ruangan. Setelah Liang Yu pergi, Lin Luo melepaskan kesadaran ilahinya dan mengamati sekeliling. Melihat tidak ada seorang pun di sekitarnya, dia berkata kepada Suzimo, kita pasti akan menghadapi banyak masalah dalam perjalanan ke kota Langfeng. Jika kita bergabung dengan sekte cermin mistis untuk sementara, kita dapat menghindari banyak masalah dan bersembunyi. Identitas kita. Masalah. Suzimo sedikit mengernyit dan bertanya, apakah mereka bandit iblis yang disebutkan Liang Yu? Lin Luo menganggup dan berkata, distribusi kekuatan dijadah firmamen celestial domain berbeda dari domain celestial lainnya. Di sini, dengan Istana Langit-Langit Giyok sebagai pusatnya, lima kota dan dua belas menara sebagai pendukung, mereka menguasai seluruh domain Langit-Langit-Langit Giyok. Di domain surgawi Cakrawala Surgawi, ada empat sekte surgawi utama dan tiga kerajaan surgawi. Namun, di jade firmamen celestial domain, tidak ada sekte kelas langit atau kerajaan surgawi. Hanya ada satu negara adidaya, Istana Langit-Langit. Semua tanah di bawah langit adalah milik raja, dan semua yang memerintah tanah adalah milik raja. Lin Luo berkata, lima kota kuno Langfeng, Suanpu, Tianyong, Kionghua, dan Jingzu menarik dewa sempurna dari alam abadi surga Giyok. Semua ahli yang dapat melangkah ke alam abadi sempurna bertujuan untuk bergabung dengan ini. Lima kota abadi. Begitu seorang kultifator melangkah ke surga dan menjadi raja abadi, dia akan memenuhi syarat untuk memasuki dua belas menara. Su Zimo diam-diam mengangguk. Menurut Lin Luo, Istana Awan Giyok dan lima kota dan dua belas menara menempati hampir semua sumber daya di alam abadi awan Giyok. Jika dia ingin maju lebih jauh, dia harus bergabung dengan mereka. Dengan cara ini, tidak ada kekuatan tingkat bumi atau tingkat surga di alam abadi Jadziao. Hampir semua dewa sempurna di alam abadi surga Giyok berkumpul di lima kota abadi. Beberapa sekte yang didirikan oleh dewa surga paling banyak seperti sekte cermin yang mendalam. Lin Luo melanjutkan, Tentu saja, lima kota abadi juga akan memanfaatkan pesta persik keabadian untuk merekrut beberapa dewa surga. Namun, mereka yang dapat bergabung dengan lima kota abadi hampir merupakan dewa surga teratas. Sebagian besar wilayah di luar lima kota abadi berada dalam keadaan kacau. Ada banyak sekte, dan tentu saja, ada banyak bandit. Dikatakan bahwa banyak dari mereka berasal dari alam iblis dan disebut bandit iblis. Suzimo mengerutkan kening dan bertanya, Tidak ada seorang pun di lima kota abadi yang peduli dengan mereka. Menurut Lin Luo, Dengan kekuatan lima kota abadi, Salah satu dari mereka akan mampu menghapus semua bandit iblis di alam abadi surga Giyok. Lin Luo menggelengkan kepalanya dan berkata, Selama bertahun-tahun, Saya belum pernah mendengar ada orang dari lima kota abadi yang muncul. Saya mendengar dari saudara saya bahwa ini adalah niat para ahli istana awan Giyok. Hanya dengan terus-menerus bertarung dan membunuh, Seseorang dapat mengembangkan kejeniusan sejati. Suzimo tampak tenggelam dalam pikirannya. Lin Luo melanjutkan, Pesta Persik Abadian kali ini juga merupakan pertemuan langka di alam abadi surga Giyok. Pada saat itu, Para pembudidaya dari seluruh dunia akan berkumpul di sini, Dan akan ada berbagai pasar perdagangan dan lelang skala besar. Selama periode ini, Semua bandit iblis akan dikerahkan untuk menghentikan dan membunuh para pembudidaya yang menuju ke lima kota abadi. Begitu mereka berhasil, Mereka akan mendapatkan banyak harta dan sumber daya. Mereka berdua mengobrol sebentar lagi sebelum berpisah untuk berkultivasi dan memulihkan diri. Seperti yang dikatakan Lin Luo, Sekte Cermin Mistis memang diganggu dan dihalangi oleh beberapa bandit iblis di sepanjang jalan. Namun, semuanya diselesaikan oleh orang-orang yang dipimpin oleh Liang Yu. Selama beberapa hari terakhir, Su Zimo telah mengasingkan diri di kamarnya untuk memahami teknik kultivasi di buklet Giyok Murni Giyok. Mengingat bakatnya, Mustahil baginya untuk mengolahnya dengan sukses dalam waktu sesingkat itu. Meski begitu, Su Zimo telah memahami banyak misteri dari teknik kultivasi dan secara bertahap memahami kekuatan buku 3 Giyok Murni. Alasan mengapa buklet 3 Giyok Murni dapat diklasifikasikan sebagai manual rahasia terlarang bukan hanya karena setiap buklet adalah dunianya sendiri. Buklet Jade Clear Jade bukan hanya teknik tempering tubuh. Jika dia berhasil mengolah teknik kultivasi di Jade Clear Jade Buklet, kekuatan tempur Su Zimo pasti akan meningkat pesat. Su Zimo bersiap untuk menuju formasi teleportasi setelah tiba di kota Langfeng dan kembali ke Akademi Kiankun untuk memasuki pengasingan untuk mengolah buku Giyok Jernih Giyok dengan sepenuh hati. Lima hari kemudian, Tiba-tiba, kapal perang raksasa itu bergetar dan bergoyang sejenak sebelum berhenti perlahan. Ekspresi Su Zimo tidak berubah saat dia mencengkeram esensi Spirit Stone dengan kedua tangan, menyerapki esensi langit dan bumi dan melanjutkan kultivasinya. Lin Luo juga berkultivasi di samping dan tidak berniat untuk bangun. Situasi seperti ini sering terjadi akhir-akhir ini. Mereka semua dicegat oleh bandit dan diblokir oleh para pembudidaya sekte cermin mistik di luar. Mereka melewatinya tanpa kecelakaan. Tak lama, Liang Yu tiba-tiba menerobos masuk dari luar dengan ekspresi mengerikan. Dia berkata dengan suara rendah, Rekan Taois, bandit iblis di luar bermusuhan kali ini. Hati-hati. Berhenti sejenak, Liang Yu memandang Lin Luo dan berkata, Rekan Taois Su, ikuti di belakangku nanti. Jika situasinya menjadi buruk, aku akan membawamu pergi. Seserius itu. Lin Luo mengerutkan kening. Su Zemo berdiri dan merapikan pakaiannya. Ayo pergi dan lihat. Mereka bertiga meninggalkan ruangan dan berjalan ke haluan kapal perang. Ada lebih dari 10 kapal perang raksasa di udara tepat di depan mereka, membentuk setengah lingkaran yang mengelilingi kapal perang mistik mirror sec. Bendera di kapal perang berkibar dan ada dua kata raksasa di atasnya, penghancur tentara. Ada sosok padat di kapal perang dan setidaknya ada puluhan ribu dari mereka. Mereka semua tampak garang dan memelototi sekte cermin mistis dengan aura pembunuh. Baik itu dalam hal jumlah atau jumlah kapal perang, mereka jauh melampaui sekte cermin mistis. Bang! 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 Di haluan kapal perang, ada lebih dari 100 dewa surga yang bekerja sama untuk melepaskan kekuatan ilahi dan keterampilan rahasia, menyerang penghalang pelindung kapal perang sekte cermin mistis terus-menerus. Penghalang bersinar dan redup, hanya masalah waktu sebelum dihancurkan. Kapal perang itu juga sedikit bergoyang, seolah-olah tidak bisa menahan serangan. Berdiri di haluan kapal, Liang Yu menghadapi bandit penghancur tentara dan menyatakan dengan keras, Rekan Taois, berapa banyak esens spirit stone yang kamu inginkan? Mengapa kamu begitu kejam? Hahaha! Ledakan tawa terdengar dari kapal perang terkemuka. Tepat setelah itu, seorang pria mengenakan jubah hitam berjalan keluar. Wajahnya ditutupi janggut dan tatapannya ganas. Dia menyeringai pada Liang Yu dan berkata, Aku menginginkan segalanya dari sekte cermin mistis, termasuk nyawamu. Anggap dirimu tidak beruntung telah bertemu penghancur tentara kita. Bereinkarnasi menjadi kehidupan yang baik di kehidupan selanjutnya. Hahaha! Banyak bandit iblis tertawa terbahak-bahak. Bab 2416 Di tengah tawa para bandit, Retakan telah muncul di penghalang pelindung di luar kapal perang sekte cermin mistis, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Ini buruk. Ekspresi Liang Yu sangat mengerikan saat dia menoleh ke Lin Luo dan berbisik, Tidak kusangka pemimpin bandit penghancur tentara iblis akan muncul secara pribadi. Aku khawatir kita tidak akan bisa lolos dari bencana ini hari ini. Apakah dia sangat kuat? Lin Luo melirik ke samping dan bertanya. Liang Yu mengungkapkan senyum yang lebih buruk daripada menangis dan berkata, Penghancur tentara telah menjelajahi domain abadi jadeski selama bertahun-tahun dan merupakan kelompok bandit yang paling terkenal. Ada sembilan pemimpin di bandit penghancur tentara yang semuanya adalah dewa surga tingkat sembilan puncak. Kekuatan tempur bandit penghancur tentara bahkan lebih menakutkan. Dia telah membunuh banyak orang dan brutal dan tirani. Legenda mengatakan bahwa kekuatannya bahkan ada di heaven roll. Lin Luo memandang Liang Yu dan berkata, Bukankah kakak senior Liang juga ada di heaven roll? Karena kalian berdua berada di heaven roll, Kekuatan tempur kalian seharusnya tidak terlalu jauh, kan? Eh! Wajah Liang Yu memerah saat dia batuk dengan lembut dan tergagap. Aku mungkin masih sedikit lebih lemah dari heaven roll. Di sisi lain, di kapal perang bandit penghancur tentara iblis. Mata banyak orang berbinar ketika mereka melihat Lin Luo. Meskipun Lin Luo berdiri di antara kerumunan sekte cermin mistis, sikap dan penampilannya yang luar biasa membuatnya menonjol seperti bangau di antara ayam. Dia akan segera diperhatikan. Bos, gadis itu terlihat cukup bagus. Aku akan menangkapnya untukmu nanti. Seorang pria berkata kepada pria kekar berjanggut dengan wajah penuh senyum. Iya. Pria kekar berjanggut itu menganggup dan berkata, Lihatlah kulitnya yang halus. Tujuh tua, kamu kasar. Hati-hati jangan sampai menyakitinya. Jangan khawatir, bos. Pemimpin ketujuh menepuk dadanya. Di mana yang lainnya? Pemimpin lain bertanya. Pria kekar berjanggut itu mengalihkan pandangannya ke kapal perang mistik mirror sek dan melambaikan tangannya dengan santai. Pemimpin itu mengerti. Dia menunjuk Lin Luo dari jauh dan berteriak. Dengar, kalian semua. Selain wanita itu, bunuh semua orang. Jangan biarkan satu pun hidup. Dipahami. Ledakan. Tepat pada saat ini, penghalang pertahanan kapal perang sekte cermin mendalam runtuh dengan ledakan keras. Bandit iblis di sepuluh kapal perang aneh berteriak dengan penuh semangat. Mata mereka memerah saat mereka mengepung Xiao Chen dengan niat membunuh yang melonjak. Ketika para pembudidaya dari sekte cermin mendalam melihat ini, mereka tidak punya niat untuk melawan sama sekali. Hampir saat kedua belah pihak bertabrakan, mereka dikalahkan dan melarikan diri ke segala arah. Mengalahkan pemimpin ke-6 dan pemimpin ke-7 angkatan darat juga menyerang Liang Yu dan Lin Luo. Pergi cepat, aku akan menahan mereka untuk saat ini. Liang Yu berteriak pada Lin Luo. Dia menghunus pedang panjang di pinggangnya dan mengeluarkan cermin kuno untuk menghalangi dua pemimpin pasukan penakluk. Enyah. Kedua pemimpin mengerahkan kekuatan mereka pada saat yang sama, meledak dengan seni mistik itu. Ekspresi Liang Yu berubah drastis, dan dia buru-buru menggunakan caranya untuk melawan. Namun, Liang Yu bertarung satu lawan dua, jadi dia masih sedikit lebih lemah. Pedang panjangnya dikirim terbang di tempat, dan dia terus mundur, langsung jatuh ke dalam situasi berbahaya. Lin Luo memberi isyarat sedikit. Pedang panjang di tangan Liang Yu berubah menjadi busur yang indah dan mendarat di tangannya. Dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya, jadi dia secara alami tidak akan mengambil harta dharmanya. Astaga! Sesosok tiba-tiba menerobos masuk ke tengah-tengah Liang Yu dan kedua pemimpin itu. Cepat dan anggun seperti naga banjir, sosok itu memegang pedang panjang dan menyerang terus-menerus. Cahaya pedang berdesir seperti riak danau, terus-menerus dan tak berujung. Setelah serangkaian suara dentang tajam, suara bentrok berakhir dengan tiba-tiba. Liang Yu, Lin Luo, dan sosok kedua pemimpin itu membeku di udara. Saat berikutnya, tatapan kedua pemimpin itu meredup dan aura kehidupan mereka anjlok. Noda darah yang mengerikan sudah muncul di glabela mereka. Sosok mereka jatuh dari udara, glabela mereka tertusuk oleh cahaya pedang. Roh esensi mereka padam, mereka sudah mati. Hem. Pria kekar berjanggut yang berdiri di kapal perang itu memiliki sedikit perubahan ekspresi saat tatapannya terfokus. Gadis muda ini hanya seorang dewa surgawi tingkat 7, tetapi teknik pedangnya cepat dan ganas dan sangat brilian. Dalam tiga nafas, dia benar-benar membunuh dua pemimpin pasukan mengalahkan. Pria kekar berjanggut itu membanggakan dirinya karena berpengetahuan luas, tetapi dia belum pernah melihat teknik pedang yang begitu menakutkan. Liang Yu dari sekte cermin mendalam juga tercengang di tempat. Dia memandang Lin Luo seolah-olah dia telah melihat hantu. Enam tua, tujuh tua. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi para pemimpin yang tersisa berubah drastis saat mereka berteriak. Bos, kita tidak bisa membiarkan wanita ini hidup. Bunuh dia dan balas dendam untuk saudara-saudara kita. Pemimpin ketiga menggertakkan giginya dengan penuh kebencian. Tua ketiga, hati-hati. Seseorang meneriakkan peringatan. Sebuah cahaya pedang muncul dan melintas melewati sisi pemimpin ketiga, seolah-olah itu tidak pernah muncul di tempat pertama. Saat berikutnya, seluruh kepala pemimpin ketiga dipenggal dengan rapi dari lehernya. Kesadarannya telah tercabik-cabik oleh pedangki dan dia sudah mati. Sebelum mengalahkan tentara dan para pemimpin lainnya bisa bergabung, Lin Luo sudah mendekat dengan pedangnya di tangan. Meskipun dia adalah imortal surgawi tingkat tujuh, dia adalah putri kaisar manusia dan perilinglong. Dia sangat berbakat dan memiliki kekuatan tempur yang kuat. Faktanya, dia bahkan bisa membunuh dewa surgawi tingkat sembilan yang dua alam kecil di atasnya. Beberapa bandit Vien bergegas maju, ingin menghentikan Lin Luo. Namun, mereka semua terbunuh oleh pedangnya. Lin Luo menyerbu ke kapal perang seolah-olah tidak ada orang di sekitar. M Junior Broter Lin, apa yang terjadi? Mengapa Suster Junior Su? Liang Yu memandang Su Zimo yang tidak jauh dan bertanya dengan suara yang sedikit gemetar. Su Zimo tersenyum tanpa mengucapkan sepatah katapun. Pada saat itu, enam bandit Vien menyerang Su Zimo. Meskipun mereka bukan dewa surgawi tingkat sembilan, alam kultivasi mereka berada di atas Su Zimo. Liang Yu hendak membantu. Namun, setelah dipikir-pikir, dia berhenti dan tidak bergerak. Dia selalu memandang Su Zimo sebagai saingan cintanya. Jika Su Zimo mati di tangan para bandit Vien, itu akan persis seperti yang dia inginkan dan dia tidak bisa disalahkan untuk itu. Saudara Mudalin, hati-hati. Pada pemikiran itu, Liang Yu berpura-pura memperingatkannya dengan niat baik. Namun, dia tidak bergerak sama sekali. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Bang, 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 uf, uf, uf. Enam bandit Vien baru saja tiba di depan Su Zimo. Sebelum mereka bisa melepaskan senjata, kekuatan suci, dan keterampilan rahasia mereka, Su Zimo sudah bergerak. Saat cendikiawan yang tampaknya lemah itu menyerang, seolah-olah ada petir yang mengamuk. Setiap gerakan yang dia lakukan sepertinya mengandung kekuatan yang luar biasa karena membombardir enam bandit Vien. Setelah serangkaian serangan yang mempesona, enam bandit Vien semuanya mati di tempat. Beberapa tubuh mereka hancur berkeping-keping. Beberapa kepala mereka hancur berkeping-keping. Beberapa dari mereka dihancurkan menjadi kabut berdarah tanpa ada mayat yang tersisa. Mulut Liang Yu ternganga dan matanya terbelalak kaget. Terhadap pengepungan enam bandit Vien, bahkan dia harus mengeluarkan usaha. Namun, sarjana lemah ini melakukannya dalam waktu kurang dari satu nafas. Dalam pertempuran jarak dekat, bahkan para pangeran dan putri tidak dapat menahan serangan Su Zimo. Apa yang bisa dilakukan kenam bandit Vien ini? Saat itu, Su Zimo tiba di samping Liang Yu dan perlahan mengulurkan telapak tangannya. Set. Melihat telapak tangan yang adil dan lemah itu, Liang Yu merasakan tekanan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Seolah-olah dia tercekik dan seluruh tubuhnya kaku, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Liang Yu ingin menjelaskan tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia bahkan tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Yang bisa dia dengar hanyalah detak jantungnya sendiri yang intens. Telapak tangan itu mendarat dengan lembut. Tidak ada kekuatan ilahi yang mengejutkan atau niat membunuh yang fatal. Namun, Liang Yu tampaknya telah berputar di sekitar gerbang neraka. Su Zimo menepuk bahu Liang Yu dan berkata dengan senyum palsu, Baru saja, aku masih harus berterima kasih kepada kakak senior Liang atas pengingatmu. El Junior Broter Lin, kamu terlalu sopan. Wajah Liang Yu pucat dan dia tidak bisa mengendalikan suaranya karena terus bergetar. Sebelum Liang Yu bisa menjawab, Su Zimo sudah berbalik untuk pergi. Bab 2417 Lin Luo menyerbu ke kerumunan. Pedangnya berkelebat saat dia menyerang ke kiri dan ke kanan. Mengandalkan gerak kaki misterius, bandit penghancur tentara tidak bisa menyakitinya sama sekali meskipun jumlahnya banyak. Dalam waktu kurang dari 15 menit, dia telah membunuh lebih dari setengah dari sembilan pemimpin. Hanya tiga pemimpin yang tersisa dengan ekspresi jelek dan niat untuk mundur. Serangan Lin Luo bukanlah pembunuhan membabi buta. Sebagai gantinya, dia secara khusus menargetkan sembilan pemimpin bandit penghancur angkatan darat. Ketika pertempuran meletus, bandit penghancur angkatan darat tidak menderita banyak korban. Namun, sembilan pemimpin benar-benar ketakutan oleh Lin Luo. Baru saja, pria berjanggut itu memperhatikan keributan di sisi Su Zimo. Ketika dia melihat Su Zimo berjalan, sedikit ketegasan melintas di matanya. Dia segera memerintahkan dengan suara rendah, mundur. Sebelum dia selesai berbicara, dua pemimpin lainnya berbalik dan melarikan diri. Bandit penghancur tentara yang tersisa sangat banyak, tetapi ketika mereka melihat tiga pemimpin melarikan diri, mereka secara alami tidak berani tinggal dan bubar. Lin Luo memegang pedang panjang dan menatap para bandit yang melarikan diri sambil tersenyum. Dia tidak berniat mengejar mereka. Tidak disarankan untuk menimbulkan masalah yang tidak perlu dalam perjalanan ke kota Lang Feng ini. Lin Luo kembali ke kapal perang Sekte Cermin Mistis dan mengembalikan pedang panjang di tangannya ke Liang Yu yang tertegun. Dia berkata sambil tersenyum, Saudara senior Liang, terima kasih atas harta Dharma Anda. Ini sangat tajam. Liang Yu secara naluriah mengulurkan tangan dan ingin mengambil pedang panjang itu. Namun, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Lengannya bergetar dan dia benar-benar menariknya kembali. Liang Yu tersenyum malu dan berkata, S. Saudari Su, jika kamu menyukai pedang panjang ini, terimalah. Lin Luo tersenyum dan menyerahkan pedang panjang itu kepada Liang Yu. Dia berbalik dan berjalan menuju Su Zimo. Dia berkata, Saya harus menyusahkan kakak-kakak senior untuk membereskan barang-barang di medan perang. Itu hanya benar. Liang Yu buru-buru berkata, Aku akan membereskan barang-barang di medan perang sebentar lagi dan mengirimnya ke kamar Suster Junior Su. Lin Luo dan Su Zimo kembali ke kamar mereka. Setelah merenung sebentar, Dia berkata, Bandit penghancur tentara ini sepertinya tidak berasal dari daerah iblis. Ya. Su Zimo mengangguk. Orang-orang ini kejam, Tetapi teknik kultivasi dan teknik rahasia mereka mirip dengan sekte abadi. Lin Luo berkata, Jangan pedulikan mereka. Kita akan mencapai kota Lang Feng dalam beberapa hari. Kemudian, kita akan mengaktifkan formasi teleportasi dan pergi. Setelah berhenti sejenak, Lin Luo menghela nafas pelan dan berkata dengan nada melankolis, Awalnya, saya berencana untuk menyembunyikan identitas saya dan berpartisipasi dalam perjamuan persik keabadian untuk mendapatkan peringkat yang baik di daftar surga. Jika saya bisa masuk sepuluh besar gulungan surga, Saya akan diberi hadiah. Jika saya bisa masuk sepuluh besar, Saya akan mendapatkan hadiah yang bagus. Aku akan. Su Lin Luo tersenyum dan berkata, Naga. Yang dan aku dan terus, Lin. Ayah yang. Sembilan. Dan dan dan. Lin Luo berkata, Ada terlalu banyak variabel dalam turnamen daftar surga. Ini adalah alam abadi surga giyok, Dan aku hanya dewa surga tahap ke-6. Jika sesuatu terjadi, Su Zemo mengangguk dengan sedikit kekaguman di matanya. Keduanya terus berkultivasi dalam pengasingan di dalam ruangan. Bagi mereka, Intersepsi bandit iblis penghancur tentara hanyalah selingan kecil. Tak satu pun dari mereka mengambil hati. Setelah kejadian ini, Tidak ada seorang pun dari sekte cermin mendalam yang berani mengganggu mereka. Bahkan Liang Yu, Yang sebelumnya sangat perhatian, Tidak berani mengganggu Lin Luo lagi. Beberapa hari kemudian, Mereka tiba di kota Langfeng. Berdiri di kapal perang dan melihat kota abadi dari jauh, Orang hanya bisa melihat bahwa tembok kota telah berubah menjadi garis hitam Yang terus memanjang ke kedua sisi cakrawala. Mustahil untuk melihat ujung garis, Dan orang bisa membayangkan ukuran kota abadi ini. Menurut Lin Luo, Kota abadi ini dapat dianggap sebagai salah satu kekuatan terbesar di Jade Heaven Immortal Domain, Dan mengumpulkan semua dewa sempurna di dunia. Kota abadi seperti ini memang seharusnya memiliki cara yang mengesankan. Dalam hal jumlah ahli imortal yang disempurnakan, Kota Langfeng jauh melampaui Akademi Qiankun dari Divine Firmamen Immortal Domain, Great Jean Immortal Kingdom, Dan sekte kelas surga lainnya. Pakar surgawi abadi tidak dianggap apa-apa di kota Langfeng. Selain itu, Mereka tepat waktu untuk pertemuan besar Saturn Peach Yang terjadi setiap 100 ribu tahun sekali. Para elit dari empat kota abadi lainnya juga akan berkumpul di sini. Kelompok dari sekte cermin mendalam terlalu biasa di kota Langfeng, Dan sulit bagi mereka untuk menarik perhatian orang lain. Namun, saat mereka memasuki kota Langfeng, Mereka langsung menjadi sasaran seseorang. Ini adalah pertama kalinya orang-orang dari sekte cermin mendalam datang ke kota Langfeng. Ketika mereka melihat pemandangan baru di kota, Orang banyak yang datang dan pergi, Dan jalan-jalan yang ramai dan lebar, Mereka semua sangat penasaran. Kios-kios di kedua sisi jalan dipenuhi dengan harta langka yang tak terhitung jumlahnya, Dan semua orang terpesona oleh variasinya. Hanya Suzimo dan Lin Luo yang terlihat tenang, Seolah-olah mereka tidak peduli dengan semua ini. Lin Luo adalah keturunan bangsawan, Dan orang tuanya mengendalikan kerajaan abadi. Dia tidak asing dengan segala sesuatu di sekitarnya, Jadi dia secara alami tidak tertarik. Suzimo, di sisi lain, sedang memikirkan hal lain. Dia sudah menyadari bahwa kelompoknya menjadi sasaran. Meskipun tingkat kultifasinya tidak tinggi, Indra spiritualnya kuat. Di jalan yang ramai ini, Dia masih bisa merasakan permusuhan samar yang mengintai di sekitarnya. Namun, Suzimo tidak dapat menentukan identitas orang-orang ini. Berbicara secara logis, Dia dan Lin Luo baru saja tiba di domain abadi Jadeval Dan tidak mengenal siapapun di kota Langfeng. Tidak ada alasan bagi mereka untuk menarik musuh yang kuat. Atau mungkinkah mereka di sini bukan untuk mereka, Tetapi untuk berurusan dengan sekte cermin yang mendalam. Seseorang mengikuti kita. Suzimo mengirim transmisi suara untuk mengingatkan Lin Luo. Hem, Lin Luo sedikit tercengang. Orang-orang datang dan pergi di kota Langfeng, Dan kesadaran roh mereka kacau dan saling terkait. Bahkan jika seseorang melepaskan kesadaran roh mereka, Sulit untuk mendeteksi apapun. Karena itu, Dia tidak memperhatikan apapun. Hanya setelah pengingat Suzimo, Dia secara bertahap menjadi gugup dan memiliki ekspresi muram. Saat itu, Tidak jauh di depan, Pasukan pembudidaya lapis baja abadi berjalan menuju kelompok sekte cermin mistis. Melangkah maju dengan agresif, Jelas bahwa mereka tidak datang dengan niat baik. Suzimo memindai dengan kesadaran rohnya dan mengerutkan kening. Tentara abadi terdiri dari dewa surga tingkat 9 Dan mereka memancarkan aura pembunuh, Mereka jelas jauh lebih merepotkan daripada bandit penghancur tentara Yang mereka temui sebelumnya. Ini tentara kekaisaran kota Langfeng. Bukankah itu Jenderal Konghan? Apa yang terjadi agar tentara kekaisaran khawatir? Orang-orang ini akan berada dalam masalah. Saya mendengar bahwa Konghan kejam dan siapapun yang jatuh di tangannya Akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Beri jalan, beri jalan. Beberapa tentara abadi berteriak dan para pembudidaya di sekitarnya Menghindar dengan ekspresi waspada. Astaga! 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 Saat itu, sosok-sosok melesat keluar dari gedung-gedung di kedua sisi jalan, Dari sudut dan gang. Mereka tanpa ekspresi dan memegang panah raksasa yang bersinar dengan cahaya roh. Panah sudah terpasang dan semuanya ditujukan pada kelompok Suzimo. Ekspresi semua orang dari sekte cermin mendalam berubah drastis. Mereka merasa kedinginan mengalir di punggung mereka dan rambut mereka berdiri. Bahkan Suzimo merasakan bahaya. Busur panah yang bersinar dengan cahaya roh itu jelas merupakan harta dharma yang ditempa secara khusus. Setiap panah yang ditembakkan tidak akan lebih lemah dari kekuatan suci yang tiada taranya. Apa yang sedang terjadi? Liangyu berdiri dengan tergesa-gesa dan memaksa menertawakan para prajurit abadi di sekitarnya. Dewa yang diagumkan, apakah ada kesalahpahaman di sini? Salah paham. Pemimpin itu mencibir dan tatapannya terpaku pada Suzimo dan Lin Luo sejenak dengan kilatan mematikan di matanya. Dia kurus dengan mata segitiga dan hidung bengkok. Namanya Kong Han dan dia adalah seorang jenderal kota Langfeng. Kong Han berkata dengan tegas, Saya curiga kalian meniru bandit setan dan membunuh para pembudidaya yang ada di sini untuk berpartisipasi dalam perjamuan persik keabadian. Kejahatan Anda tidak termaafkan. Saat dia mengatakan itu, ada keributan. Bab 2418 Sebagian besar pembudidaya yang tiba di Jade Heaven Immortal Domain memiliki pengalaman bertarung dengan bandit iblis. Secara alami, mereka memiliki kebencian yang mendalam terhadap bandit iblis. Setelah mendengar kata-kata Kong Han, tatapan kebencian yang tak terhitung jumlahnya berkumpul pada orang-orang dari Mystic Mirror Sek. Membunuh mereka. Beraninya mereka datang ke kota Langfeng. Mereka terlalu sombong. Kita harus memenggal kepala bandit iblis ini sebagai peringatan bagi yang lain. Setengah dari geng bishard kami dibantai oleh bandit iblis ini. Kami akan membuat mereka membayar dengan darah mereka. Banyak pembudidaya mencaci maki dan mengutuk, berharap mereka bisa merobek orang-orang dari Sekte Cermin Mistis. Tidak, ini salah paham. Kami adalah kultifator dari Sekte Cermin Mistis, bukan bandit iblis. Wajah Liang Yu pucat saat dia mencoba yang terbaik untuk menjelaskan. Semakin banyak pembudidaya berkumpul dan kerumunan melonjak. Para pembudidaya yang datang kemudian tidak tahu apa yang terjadi sama sekali. Mereka hanya mendengar para pembudidaya di depan mengatakan bahwa beberapa bandit iblis telah menyusup ke kota Langfeng dan ditangkap sebelum mereka mulai mengutuk. Kerumunan gelisah dan suara mereka melonjak. Suara orang-orang dari Sekte Cermin Mistis dapat diabaikan dalam menghadapi keributan yang begitu besar dan tenggelam dalam sekejap mata. Tidak ada yang peduli sama sekali. Tekanan di mana-mana melonjak di sekitarnya seperti gelombang yang mengamuk, mengancam untuk menelan orang-orang dari Sekte Cermin Mistis kapan saja. Pada saat itu, Kong Han dan yang lainnya bahkan tidak perlu melakukan apapun. Selama mereka mundur, para pembudidaya di sekitarnya akan cukup untuk merobek orang-orang dari Sekte Cermin Mistis menjadi berkeping-keping. Bibir Kong Han melengkung menjadi senyum jahat saat dia melihat orang-orang yang panik dari Sekte Cermin Mistis dan para pembudidaya di sekitarnya yang berteriak minta darah. Dia sangat senang. Perasaan mengendalikan segalanya memberinya rasa pencapaian yang luar biasa. Tatapan Kong Han mendarat pada sarjana berjubah hijau dan gadis cerdas di antara kerumunan dari Mistik Mirror Sek dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Berbeda dengan pembudidaya sekitarnya dari Mistik Mirror Sek, ekspresi sarjana berjubah hijau itu tenang. Dia tampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh teriakan dan tekanan di sekitarnya dan sangat tenang. Bahkan gadis cerdas itu tampaknya tidak panik atau takut. Ekspresi Kong Han menjadi gelap, membuatnya merasakan kekalahan. Dia sudah lama tahu bahwa orang terkuat di Mistik Mirror Sek adalah pria dan wanita di depannya. Namun, ini adalah kota Langfeng. Tidak peduli seberapa kuat pria dan wanita itu, mereka hanyalah ikan di talenan di wilayahnya. Selama dia mau, dia bisa membantai mereka sesuka hati. Pada saat ini, Kong Han menemukan bahwa jejak ejekan melintas di mata sarjana berjubah hijau itu. Hmm, Kong Han langsung terprovokasi oleh tatapan ini. Dia menjadi marah dan akan memberikan perintah untuk membunuh semua orang dari sekte cermin mendalam. Saat dia berbicara, cendikiawan berjubah hijau di seberangnya juga berbicara pada saat yang sama. Itu. Raungan naga yang sangat mengejutkan meletus dan bergema di langit dan bumi. Itu membubung ke awan, dan mampu menembus logam dan membelah batu. Itu berisi kekuatan tak terbatas. Di bawah selubung raungan ini, gelombang suara di sekitarnya langsung ditekan. Seolah-olah hanya suara ini yang ada di dunia ini. Di hadapan raungan naga ini, semua pembudidaya merasakan perasaan tidak penting dari lubuk hati mereka. Beberapa pembudidaya bahkan merasakan ketakutan yang tak terkendali dan rasa rendah diri yang tak terlukiskan. Berdebar. Berdebar. Di atap bangunan di sekitarnya, para prajurit abadi memiliki ekspresi menyakitkan. Busur di tangan mereka juga jatuh ke tanah. Kultifator yang tak terhitung jumlahnya merasakan telinga mereka berdenging sementara pikiran mereka menjadi kosong. Mereka sudah lama lupa di mana mereka berada, dan mata mereka berkaca-kaca. Raungan naga terdengar dan seluruh dunia terdiam. Aura Suzimo sendiri menekan seluruh jalan panjang. Kong Han, yang paling dekat dengan Suzimo, menderita dampak terkuat. Dia merasakan sakit yang menusuk di telinganya dan aliran darahnya terbalik. Dengan gerutuan tumpul, penglihatannya menjadi gelap dan dia hampir pingsan di tempat. Kami bukan bandit jahat. Apa motifmu memfitnah kami seperti ini? Suzimo berbicara perlahan dan acuh tak acuh. Aku memfitnahmu. Kong Han belum pulih saat dia menggertakkan giginya. Kamu pikir aku siapa untuk memfitnah kamu? Serang, serang, bunuh mereka. Awalnya, dia ingin membawa semua orang dari sekte cermin mendalam ke penjara bawah tanah dan menyiksa mereka. Tapi sekarang, niat membunuhnya melonjak dan dia tidak peduli. Satu-satunya pikiran di benaknya adalah membunuh mereka semua. Wajah semua orang dari sekte cermin mendalam pucat. Ekspresi Liang Yu juga dipenuhi dengan keputusasaan, seolah-olah dia telah kehilangan orang tuanya. Di mata mereka, tentara kekaisaran kota Lang Feng adalah eksistensi yang tidak bisa dilawan. Kami benar-benar bukan bandit iblis. Tolong selidiki lebih lanjut, Kong. Liang Yu masih berharap kebetulan dan mencoba yang terbaik untuk menjelaskan. Baginya, mungkin ada peluang untuk bertahan hidup jika dia bisa menjelaskan dirinya sendiri dengan jelas. Namun, jika dia berani menyerang tentara kekaisaran, dia akan menjadi penjahat keji dan pasti akan mati. Prajurit abadi di sekitarnya memanggil harta Dharma mereka sekali lagi dan menyihir keterampilan mistik mereka. Lin Luo sedikit mengernyit dan menghela nafas dalam, merasa jengkel. Awalnya, dia ingin menyembunyikan identitasnya sebanyak mungkin. Tapi sekarang, jika konflik pecah, mereka berdua bahkan mungkin tidak bisa meninggalkan tempat ini dengan aman, apalagi menyembunyikan identitas mereka. Bagaimanapun, ini adalah kota Lang Feng. Meskipun tidak ada raja abadi yang menjaganya, ada banyak ahli abadi yang sempurna di kota. Jika salah satu dari mereka khawatir, dia dan Su Zimo tidak akan bisa bertahan melawan mereka. Saat Lin Luo ragu-ragu, Su Zimo mengambil keputusan dan muncul di hadapan Kong Han dalam sekejap. Beraninya kau Kong Han baru saja pulih dari Auman Naga baru saja ketika dia merasa penglihatannya kabur. Sarjana berjubah hijau sudah ada di hadapannya. Kong Han tidak menyangka bahwa sarjana berjubah hijau itu masih berani menyerangnya meskipun dikelilingi oleh begitu banyak orang. Lebih dari itu, dia tidak menyangka akan ada seseorang yang berani menyerangnya di kota Lang Feng. Dia hanya punya waktu untuk mengucapkan dua kata sebelum dia merasakan dampak besar di dadanya. Armor di tubuhnya berderit dan mengerang. Tepat setelah itu, tepat di depan semua orang, tubuhnya dikirim terbang oleh Su Zimo. Dia berubah menjadi bayangan hitam dan menabrak kerumunan, berguling puluhan kaki jauhnya. Puff! Kong Han memuntahkan setegup darah dan wajahnya pucat pasi. Meskipun Armor memblokir sebagian besar benturan, tubuhnya masih terluka parah. Kidarahnya berserakan dan tulang-tulangnya tampak hancur saat dia merasa lemah di mana-mana. Kong Han jatuh ke kerumunan dan menciptakan lorong kosong. Di ujung lorong yang kosong, seorang pria kekar berjanggut tercengang ketika dia melihat pemandangan di depannya, tidak dapat bereaksi sejenak. Tidak baik. Pada saat dia menyadari ada sesuatu yang salah, Su Zimo telah muncul di depannya dengan menakutkan dengan jubah hijau. Teleportasi Reaksi pria kekar berjanggut itu sangat cepat dan dia ingin melepaskan teknik teleportasinya untuk meninggalkan tempat itu. Namun, serangan Su Zimo bahkan lebih cepat. Dia mengumpulkan kesadaran rohnya yang besar dan melepaskan keterampilan rahasia roh esensinya, menyebabkan cambuk petir yang panjang muncul dan menyerang pria kekar berjanggut itu. Uh! Pria kekar berjanggut itu mendengus datar. Karena kultifasinya berada di tingkat ke-9 dari alam abadi surgawi. Meskipun dia terkena skill rahasia esensi spirit, dia telah memadatkan skill rahasia esensi spiritnya tepat waktu untuk bertahan melawannya dan tidak terluka parah. Namun, perlawanan dari keterampilan rahasia roh esensi menyebabkan kekuatan sucinya menghilang dan teleportasinya terganggu. Dia tetap di tempat dan tidak pergi. Adapun pria kekar berjanggut, dia sudah kehilangan kesempatan terakhirnya untuk pergi. Bab 2419 Dalam pertempuran jarak dekat, bahkan peringkat 9 surga abadi tidak akan mampu menahan kekuatan bentuk sejati kinglian. Suzimo tampaknya telah berubah menjadi ular sanca, membungkus pria kekar berjanggut itu dan memutar dengan sekuat tenaga. Mata pria kekar berjanggut itu melebar dan suara tulang retak bisa terdengar dari dalam tubuhnya. Uff! Segera setelah itu, tubuhnya memuntahkan kabut darah. Dia terpelintir dan berubah bentuk karena puntiran. Organnya hancur dan ki darahnya menurun. Roh esensi melarikan diri dari atas kepalanya dengan ekspresi panik. Untuk surga abadi, tidak apa-apa untuk meninggalkan tubuh mereka. Selama mereka memiliki esensi darah, mereka dapat dilahirkan kembali dengan cepat dan membangun kembali tubuh mereka. Namun, Suzimo sudah menduga reaksi pria kekar berjanggut itu. Saat dia mencekik pihak lain, dia mengulurkan telapak tangannya dengan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, membentuk penjara. Saat roh esensi pria kekar berjanggut itu melarikan diri, ia terperangkap di penjaraki pedang Suzimo. Pedang ki melolong dengan niat yang mengerikan. Selama Suzimo menghendakinya, roh esensi pria kekar berjanggut itu akan dihancurkan dan dia akan mati. Para penonton bubar dengan tergesa-gesa dengan ekspresi terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa sarjana berjubah hijau akan berani secara terbuka melawan tentara kekaisaran di kota Langfeng. Apa yang lebih tidak terduga adalah bahwa sebagai salah satu jenderal tentara kekaisaran, Kong Han, peringkat sembilan surga abadi, dikalahkan dan dilukai oleh Suzimo. Untuk kebingungan semua orang, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, pengamat ini tiba-tiba ditekan oleh Suzimo. Bahkan roh esensinya tertahan dan hidupnya tergantung pada seutas benang. Apa yang sedang terjadi? Anak ini benar-benar berani. Dia benar-benar berani melawan. Orang itu tampaknya peringkat sembilan surga abadi juga. Bagaimana dia dipukuli begitu parah oleh peringkat lima surga abadi dalam sekejap mata? Eh, orang yang ditekan oleh cendikiawan berjubah hijau itu tampaknya familiar. Kerumunan berada dalam keriuhan dan itu berantakan. Jangan bergerak. Suzimo menahan roh esensi pria kekar berjanggut itu dan melihat sekeliling. Dia berkata perlahan, Orang di tanganku adalah bandit iblis yang sebenarnya. Dan dia adalah pemimpin bandit penghancur tentara. Kebisingan di sekitarnya langsung meredah sebelum meletus lagi. Dia tampaknya adalah pemimpin bandit penghancur tentara iblis. Sebelumnya, saya bertemu dengan bandit iblis penghancur tentara dan lolos dari kematian. Tidak heran dia terlihat sangat akrab. Mengapa bandit iblis penghancur tentara datang ke kota Langfeng? Banyak pembudidaya berdiskusi di antara mereka sendiri. Kebencian mereka terhadap orang-orang dari sekte cermin mendalam telah diencerkan oleh perubahan mendadak. Huff. Konghan mencibir, wajahnya muram, dan berkata dengan suara dingin, Jadi bagaimana jika dia adalah bandit iblis penghancur tentara? Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa Anda bukan salah satu bandit iblis? Tidak buruk. Kultifator lain berteriak, Kalian bandit iblis itu kejam dan berbahaya. Untuk berpikir bahwa kalian akan saling membunuh untuk melindungi hidup kalian sendiri. Heh. Suzy Moterkeke dengan ekspresi mengejek. Ketika Konghan dan yang lainnya muncul dan mencegat mereka, dia agak bingung. Dia dan Lin Luo hanya berada di Jade Heaven Immortal Domain selama beberapa hari. Sepanjang jalan, mereka sama sekali tidak mengenal siapapun. Tidak mungkin bagi mereka untuk menyinggung pengawal kekaisaran di kota Langfeng. Jika ada seseorang di Jade Heaven Immortal Domain yang membuat mereka berdua memiliki dendam, kemungkinan besar itu adalah bandit iblis di sepanjang jalan. Sebelumnya, persepsi roh Suzy Motiba-tiba menangkap permusuhan yang intens di antara orang banyak. Dia diam-diam melepaskan kesadaran rohnya dan langsung mengunci orang itu. Dia menemukan bahwa itu adalah pemimpin bandit penghancur tentara. Orang itu muncul di kota Langfeng dan Konghan memimpin pengawal kekaisaran untuk menghentikan mereka. Dua insiden itu terlalu kebetulan. Segera, Suzy Mot memikirkan kemungkinan. Karena itu, dia membuat keputusan cepat untuk menekan pria kekar berjanggut itu dan mengambil inisiatif. Suzy Motiba berkata dengan acuh-ta'acuh, sederhana saja. Selama aku melakukan teknik pencarian jiwa padanya, kebenaran akan terungkap. Orang-orang dari sekte cermin mendalam memiliki konflik besar dengan bandit penghancur tentara. Selama ingatan itu terungkap, itu sudah cukup untuk membuktikan identitas Suzy Motiba dan yang lainnya. Namun, ekspresi Konghan berubah. Jika ingatan pria kekar berjanggut itu terungkap, fakta bahwa pengawal kekaisaran kota abadi mendukung para bandit juga akan terungkap. Ini akan memiliki dampak yang sangat negatif pada kota Langfeng, lima kota, dua belas menara, dan istana Awan Giyok. Niat membunuh Konghan meningkat dan tatapannya berubah sengit. Dia mengertakkan gigi dan berkata, semuanya, dengarkan. Orang-orang dari sekte cermin yang mendalam telah bergabung dengan bandit penghancur tentara untuk menyelinap ke kota Langfeng dengan niat jahat. Mereka bahkan berani menentang secara terbuka pengawal kekaisaran abadi. Kejahatan mereka tidak termaafkan dan mereka akan dibunuh tanpa ampun. Perintah militer Konghan tidak hanya untuk membunuh Suzy Motiba dan yang lainnya, tetapi juga untuk membungkam pria kekar berjanggut itu. Ketika Suzy Motil melihat reaksi Konghan, dia tahu bahwa tebakannya benar. Bandit penghancur tentara memang berkolusi dengan pengawal kerajaan kota Langfeng. Membakar langit dan mendidih laut. Tebasan langit. Tombak emas dan kuda lapis baja. Di jalan yang panjang, Divine Art yang tiada taranya meledak. Banyak harta Dharma terbang kemana-mana dan kipedang memenuhi udara. Pertempuran hebat telah tersulut. Alasan mengapa Suzy Motil bisa melukai Konghan dalam pertarungan jarak dekat adalah karena adanya unsur kejutan. Pada kenyataannya, kultifasinya baru saja memasuki tingkat kelima dari alam abadi surga. Jika itu adalah bentrokan langsung dari seni ilahi, dia tidak akan mampu menahan serangan gabungan dari begitu banyak dewa surga tingkat ke-9. Selain itu, ini adalah kota Langfeng. Jika dia memulai pembantaian di sini, konsekuensinya tidak terbayangkan. Jika dia dan Lin Luo ingin pergi, itu akan sesulit naik ke surga. Suzy Motil segera meledak dengan sayap etiril, sayap angin dan guntur, kaki surgawi, dan banyak teknik gerakan rahasia lainnya. Pada saat yang sama, dia melepaskan Divine Art bawaannya dan Rock Wings. Di belakangnya, tiga pasang sayap besar terbentang. Terima kasih. 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 lama. Memikirkannya saja sudah cukup untuk membuat seseorang merinding. Siapa yang menyemburkan omong kosong dan memfitnah tentara kekaisaran kota Langfeng? Saat itu, teriakan keras terdengar dari jauh. Kemudian, seberkas cahaya putih tiba dalam sekejap mata, dan dalam sekejap mata, itu sudah tiba di depannya, memperlihatkan sosoknya. Ini adalah seorang pemuda yang seluruh tubuhnya ditutupi pakaian berbulu putih yang berkedip-kedip dengan cahaya misterius. Ekspresinya arogan, dan auranya kuat. Bulu putih abadi surgawi. Jadi dia adalah Celestial Immortal Whitefeater, Celestial Immortal nomor satu di kota Langfeng. Bukan hanya itu, kecakapan pertempuran Celestial Immortal Whitefeater jelas berada di tiga besar heaven roll. Dia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk mengambil tempat pertama di perjamuan persik surgawi ini. Teriakan kaget datang dari kerumunan. Banyak pembudidaya memandang pria itu dengan kekaguman dan pemujaan di mata mereka. Su Zemo sedikit mengernyit. Meskipun Bayu Celestial Immortal ini adalah Celestial Immortal tahap ke-9 seperti Kong Han, tekanan yang diberikan mantan kepada Su Zemo jelas jauh lebih kuat. Dalam buku Giok Murni Giok, dia mampu bertarung melawan para pangeran dan putri dan bahkan menang. Pertama, itu karena ada banyak batasan di Istana Murni Giok. Kedua, budidaya Ying Tian dan Lang Kian Kian hanya di alam surgawi tahap ke-7. Mereka tidak dapat dianggap sebagai ahli puncak surgawi imortal. Jika yang disebut Celestial Immortal nomor 1 di kota Lang Feng ini juga bisa berada di peringkat 3 teratas dari heaven roll, maka dia akan jauh lebih merepotkan untuk dihadapi daripada Ying Tian dan Lang Kian Kian. Dapat dikatakan bahwa Celestial Immortal Whitefeater ini adalah Celestial Immortal tahap ke-9. Su Zemo saat ini adalah dewa surgawi tahap ke-5. Ada perbedaan 4 alam kecil di antara mereka berdua. Perbedaan kekuatannya cukup besar dan sulit untuk ditebus. Jadi itu hanya dua bukan siapa-siapa. Celestial Immortal Whitefeater bisa melihat tingkat kultifasi Su Zemo dan Lin Luo. Dia hanya bisa mencibir. Apakah kalian berdua benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di kota Lang Fengku? Seorang Immortal Celestial tahap ke-5 dan Celestial Immortal tahap ke-6 berani berperilaku kejam di kota. Mati. Celestial Immortal Whitefeater tidak memberi Su Zemo kesempatan untuk berbicara sama sekali. Dia langsung menyerang. Swash-swash. Tubuh Celestial Immortal Whitefeater bergetar. Bulu benar-benar jatuh dari jubah bulu putihnya dan berubah menjadi ribuan sinar cahaya putih yang menyelimuti Su Zemo. Bulu-bulu putih ini sangat cepat dan cahayanya menyilaukan dan menyilaukan, menutupi langit. Ekspresi para pembudidaya yang menonton berubah karena terkejut. Bulu putih abadi surgawi ini tidak memiliki niat untuk menahan diri. Dia ingin membunuh sarjana berjubah hijau ini. Saya mendengar bahwa ini adalah salah satu seni rahasia Celestial Immortal Whitefeater. Setiap bulu putih sebanding dengan harta Dharma kelas atas, apalagi ribuan bulu putih meledak pada saat yang sama. Setelah seni rahasia ini, sarjana berjubah hijau ini mungkin tidak akan memiliki tulang yang tersisa. Saat semua orang sedang berdiskusi, enam gading gajah putih raksasa yang murni tiba-tiba tumbuh dari belakang Su Zemo memancarkan kekuatan misterius. Aura Su Zemo meroket. Tepat setelah itu, Su Zemo menyatukan dua jari dan membentuk pedang dengan jari-jarinya, menebas ke depan dengan ringan. Siapa? Siapa? Sinar pedang ki menyembur keluar, membentuk hamparan putih yang luas. Suhu antara langit dan bumi anjlok saat niat membunuh memenuhi udara. Bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit di atas kota Langfeng, bergerak terus-menerus dengan cara yang kacau. Langit melepaskan niat membunuh mereka, menggeser bintang-bintang. Ribuan Heavens Lying Swatky meledak dengan momentum besar, bertabrakan dengan White Feather Immortal Light yang masuk, menghasilkan serangkaian suara dentang dan percikan. Sungguh seni pedang yang kuat. Aku belum pernah melihat niat membunuh yang begitu ganas. Petik 2. Mungkinkah? Seni pedang pembunuh surga yang legendaris. Kerumunan itu terdiam sesaat, diikuti oleh keributan yang lebih keras. Itu benar, hanya seni pedang pembunuh surga yang bisa memiliki kekuatan seperti itu. Dari mana asal orang ini, untuk benar-benar menggunakan seni pedang pembunuh surga? Celestial Immortal tahap kelima mampu memblokir serangan dari Celestial Immortal White Feather. Di udara. Suzimo melepaskan kekuatan ilahi enam taringnya, menyebabkan vitalitas dan kekuatannya meroket, bahkan mencapai tingkat Celestial Immortal tahap ke-6. Vitalitas tubuh asli Kinglian kental dan murni, jadi tidak masalah baginya untuk melintasi dua alam kecil. Namun, dia masih sedikit lebih lemah dari Celestial Immortal White Feather dalam hal kekuatan. Untungnya, dia memiliki seni rahasia yang kuat seperti Heaven's Lying Sword Key, yang membuat perbedaan dan memungkinkan dia untuk memblokir serangan Celestial Immortal White Feather. Seni Pedang Pembunuh Surga Ketika Celestial Immortal White Feather melihat bahwa Suzimo tidak terluka, dia tidak marah. Sebaliknya, matanya berbinar ketika dia berteriak, seni pedang pembunuh surga benar-benar mutiara yang tertutup debu di tanganmu. Bagaimana mungkin Dewa Surgawi tingkat ke-5 layak untuk seni pedang seperti itu? Celestial Immortal White Feather sangat gembira. Di matanya, Suzimo adalah pertemuan kebetulan yang datang mengetuk pintunya. Selama dia membunuh Suzimo dan memperoleh Heaven's Lying Sword Art, dia pasti akan bisa mengalahkan semua rekannya di Immortality Peach Banquet dan menempati posisi pertama di Heaven Roll. Mati! Celestial Immortal White Feather bersemangat saat dia menyerang lagi. Kali ini, serangan Celestial Immortal White Feather bahkan lebih ganas. Kemampuan ilahi, seni rahasia, seni abadi, dan harta sihir dicurahkan seperti hujan deras. Ketika Lin Luo melihat ini, dia menjadi cemas. Dia mengencangkan cengkeramannya pada pedangnya dan mengancam Kong Han, cepat dan perintahkan dia untuk berhenti, atau aku akan membunuhmu. He he! Kong Han tertawa aneh dan berkata, gadis kecil, bulu putih abadi surgawi ini adalah dewa surgawi nomor satu di kota Langfeng. Saya hanya seorang jenderal, apa hak saya untuk memerintahnya? Jika Anda khawatir tentang teman dao Anda, maka biarkan aku pergi. Anda dapat bergabung dengan dia, dan mungkin Anda akan memiliki kesempatan untuk berurusan dengan Celestial Immortal White Feather. Diam! Lin Luo berteriak kolan. Menahan Kong Han setara dengan menahan pengawal kekaisaran di sekitarnya. Lin Luo tidak bisa membiarkannya pergi dengan mudah. Di sisi lain, Su Zimo tampaknya tidak mampu bertahan di bawah serangan Kong Han. Situasinya tidak terlihat bagus.